Intro Kaligrafi seperti inilah yang dipamerkan dalam Ajang Expo Musabah Koh Tilawatil Quran Nasional ke-30 yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi pamerannya yakni di Gor Kadriuning Sempaja. Karya kaligrafi dari berbagai negara ini membuat pengunjung dan kafilah MTK kagum. Mereka menilai pameran ini sangat spesial dan luar biasa. Bahkan mereka menyebut pameran kaligrafi dari berbagai negara ini baru pertama terjadi di MTK tingkat nasional. Belum pernah? Berarti ini baru pertama kali? Iya. Melihat banyaknya kaligrafi dari berbagai negara. Tanggapan Ibu seperti apa nih Ibu? Sangat excited, senang sekali, wau banget, indah sekali. Wow banget ya? Iya. Berbeda nggak dengan kaligrafi yang sebelum-sebutnya pernah Ibu lihat misalnya kayak menggambar biasa atau seperti apa? Oh berbeda sekali. Berbeda sekali ya. Kornamen, ukiran, sangar, supaya jauh lebih. Indah ya? Indah. Indah. Luar biasa ya? Luar biasa. Banyak ini ya, banyak warna-warni. Warna-warni ya. Luar biasa seperti ini kan, kaligrafi ini belum pernah ada nih yang ada lukisan seperti ini. Memang dibuatnya ini kan seni kaligrafi yang tinggi, jadi memang belum ada. Belum ada. Di sini saya rasa selama MTK berguruh MTK nasional dari seluruh, apa, dari tahun ke tahun, ini yang paling spesial ini. Paling spesial. Dari tempatnya memadai, kemudian berada di tengah-tengah kota, jarang seperti ini. Jadi ini saya rasa paling meriak. Salah satu pelukis kaligrafi mengaku, karya yang dibuatnya itu terinspirasi perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW. Untuk menyelesaikan lukisan tersebut, ia membutuhkan waktu dua pekan. Temanya, yang jelas saya ngambil dari penggalan, misalnya Al-Isra' yang satu. Jadi kalau misalnya orang mau tahu diskreti cerita tanpa saya ceritakan, bukanlah Al-Isra' yang satu, terjemahnya itu sudah mewakili cerita dari lukisan ini. Oke. Mana kapal sendiri apa ini, Bang? Kapal ini mananya apa ini, kapal ini? Kapal itu saya maknakan simbol perjalanan Nabi itu. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW, kapal bukan. Kan kita lambangkan simbol perjalanan itu kapal berlayar. Oke. Jadi perjalanan. Perjalanannya. Ya kan kalau biasa lebih ke simbol-simbol. Pameran kaligrafi ini berlangsung hingga 15 September 2024. Sebagian dari kaligrafi tersebut dijual untuk umum dengan harga bervariasi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.